Oh ini dia, oke oke Dari Irisya Kak apa sih yang mempengaruhi grafik naik turunnya nilai kripto? Naik turunnya nilai kripto, oke saya harus buka dulu ya ini ya Naik turunnya nilai kripto Saya jelaskan yang pertama itu semua dasar dari naik turunnya grafik kripto Termasuk saham, termasuk perdagangan dan semuanya itu adalah permintaan dan penawaran supply dan demand Kalau misalnya ini saya buka bitcoin dulu Agak lumayan sih, coba saya cek Semoga cepat sih dia Jadi adalah permintaan dan penawaran Intinya kalau banyak yang ingin beli ya harganya naik Banyak yang ingin jual ya harganya turun ya sesederhana itu aja sih Kalau harganya itu naik karena banyak yang ingin beli Kalau misalnya harganya turun karena banyak yang ingin jual Tapi kalau mau bertanya tentang teknisnya Ya itu yang dilihat itu total supply Total supply itu kan disini total supply, ada max supply, ada circulating supply Itu apa namanya, yang beredar Ini anggap aja total kuonnya 21 juta Kalau misalnya kita didagang di pasar Anggap aja misalnya ada buh Ada kacang, ada telur di pasar sebanyak 21 juta Terus yang minta itu cuma 10 Misalnya 20 orang yang butuh telur Ya jelas harganya turun Yang tersedia di pasar itu 21 juta Yang beli cuma 20 orang Tapi misalnya kalau misalnya di pasar itu telurnya itu ada 21 juta orang Terus yang ada 21 juta telur yang datang itu misalnya 100 juta orang Ya jelas harganya akan naik karena tidak semua orang bisa dapat telur itu Jadi misalnya dari cuma 21 juta orang yang bisa mendapatkan 1 bitcoin Orang itu akan menawarkan harga yang lebih tinggi untuk punya bitcoin ini gitu Jadi pada dasarnya untuk harga naik turun dan harga itu murni penawaran dan permintaan atau supply and demand Terus ya yang tahu Yang sulitnya itu Berapa orang yang minta Berapa orang yang Berapa orang yang pingin jual Berapa yang pingin beli Itu yang kita tidak tahu Itu yang bikin susah Kalau kita tahu Tahulah misalnya Untuk sekarang ini Bitcoin naik Coba saya lihat dari cerita dulu ya Mungkin cukup disini ya Ya disini ya cukup Ini di tahun 2017 2018 itu dia melejit harga bitcoin Sebelumnya itu bitcoin itu tidak dikenal oleh siapa-siapa Terus pada tahun Pada jaman 2017an atau sebelum itu Ada orang yang membeli bitcoin dengan Piksaya membeli pizza dengan bitcoin Lama-lama Orang mempelajari bitcoin Bitcoin itu apa sih Ternyata bitcoin itu uang yang tidak bisa disita Itu Enak banget itu kepemilikannya Itu banyak orang yang tahu dan sebagainya Akhirnya mulai naik Dengan mulai naik dikit ini Orang-orang pada media pada nyurut Loh kok bitcoin ini naik gitu Orang-orang jadi penasaran gitu Dari penasaran Ya orang ikut-ikutan Jadi harganya naik gitu Tapi setelah itu dipuncak Agar harganya itu bisa naik lagi Dia butuh orang yang Pembeli baru gitu Perlu orang yang beli gitu Kalau misalnya sudah ada Sudah tidak ada yang butuh lagi Ya turun gitu Misalnya Bitcoin itu Diband Mau diband Atau mau dilarang di India Otomatis kan bitcoin tidak bisa digunakan di India Maka ya harganya turun Untuk apa kita pakai bitcoin Kalau kita tidak bisa pakai gitu Di China juga kemarin gitu China dilarang gitu Ya turun dia Karena orang China Wah ini tidak bisa dipakai Ya jual aja itu Tapi pas Harga bitcoin ini melejit Dia Kenaik Ya kemarin itu ada Elon Musk Ada influencer lain-lain Sebelum Elon Musk itu Ada namanya teknologi Terdesentralisasi Keuangan Yaitu DeFi Pokoknya teknologinya itu Canggih banget deh Itu besok Pokoknya saya jelasin Gimana secanggihnya Kenapa Teknologi di Mata coin Mata uang kripto ini Canggih Naik dia lagi Setelah itu Teknologi ini Disorot oleh Elon Musk Oleh siapa Itu Jeff Bezos Dan kawan-kawan Mereka Mulai Masuklah ke bitcoin Akhirnya Makin banyak orang Institusi dan sebagainya Pengen punya bitcoin Harganya naik Kalau misalnya sudah ada yang Pengen beli Ya turun Kalau untuk penjelasan Lebih lanjut Ada macam-macam sih Ada analisis fundamental Fundamental itu ya Dari produk Produk koinnya sendiri itu Bagus Sentimen itu ya Yang seperti tadi Beritanya buruk Beritanya bagus Orang-orang suka atau tidak Nanti ada juga Kalau misalnya tertarik Di analisis teknikal Teknikal Nanti saya share Saya punya juga Apa namanya Materi Untuk trading Menggunakan analisis teknikal Itu saja Kalau misalnya kurang Kurang puas Silahkan di Terima kasih